PT Pelabuhan Indonesia II berencana melepas saham anak usahanya, yaitu PT Pelabuhan Tanjung Priok melalui Initial Public Offering atau IPO pada Mei 2019 mendatang. PT Pelindo II berencana melepas saham anak perusahaannya yaitu PT Pelabuhan Tanjung Priok atau PTP melalui Initial Public Offering atau IPO. Direktur utama PT Pelindo II, Elvin G. Masasya, mengatakan IPO akan dilaksanakan pada Mei 2019. Dari IPO ini, rencananya sebesar 30 persen saham PTP akan dilepas ke publik. Dana yang ditargetkan dari IPO PTP sebesar Rp2,2 triliun hingga Rp2,7 triliun. Rencananya dana hasil IPO akan digunakan untuk ekspansi anak perusahaan tersebut. Di antaranya, pembelian alat baru dan membuat standarisasi di pelabuhan. Pak Nuno, tapi saya jawab, rencananya 30 persen IPO. Berapa prosesnya kita belum bisa kasih tahu. Kita sudah tunjuk joint lead underwriter, gabungan antara perusahaan BNN, swasta, dan asing. Karena target yang menjadi investor itu internasional, ASEAN, termasuk Eropa, dan domestik. Ini adalah IPO yang lebih besar ketimbang dua sebelumnya. Dan diharapkan menjadi IPO yang terbesar dalam konteks subsidi SGBMN tahun ini. Sebelumnya, PTP Lindo 2 juga melepas saham dua anak usaha lainnya, yaitu PT Indonesia Kendaraan Terminal dan PT Jasa Armada Indonesia. Penawaran saham dilakukan pada tahun 2018 dan mendapat sambutan positif dari investor. Dari Jakarta, Muhammad Olga untuk IDX Channel.